Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Presiden baru saja menerima kunjungan Grand Sheik Al-Azhar, Prof. Ahmad Muhammad Ahmad At-Hayyib Al-Hassani. Dan kunjungan Grand Sheik Al-Azhar ke Indonesia ini adalah kunjungan yang ketiga kalinya setelah tahun 2016 dan 2018. Dan kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Grand Sheik ke Asia Tenggara yaitu ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dan tentunya tujuan utama dari kunjungan adalah terus untuk mempromosikan Islam moderat dan juga interfaith dialog. Dan di dalam pertemuan tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa kunjungan Grand Sheik ini dan kemudian nantinya insya Allah pada bulan September akan ada kunjungan paus akan membawa pesan yang sangat kuat mengenai pentingnya perdamaian dan pentingnya toleransi. Di dalam pertemuan tadi dengan Grand Sheik Al-Azhar, Bapak Presiden menyampaikan tiga hal. Yang pertama terkait dengan hubungan antara Indonesia dan Mesir, Bapak Presiden mengatakan bahwa Mesir telah sejak lama menjadi tujuan studi pelajar Indonesia. 95% WNI yang tinggal di Mesir adalah pelajar Indonesia. Dan tadi Grand Sheik mengatakan bahwa jumlah yang dicatat oleh Grand Sheik dari pelajar Indonesia lebih dari 13.000 orang. Dan Grand Sheik mengatakan bahwa pelajar Indonesia biasanya rata-rata dan beliau tidak pernah menerima keluhan dari mahasiswa Indonesia. Yang berarti beliau mengatakan bahwa karakter dari mahasiswa Indonesia adalah baik. Itu yang disampaikan oleh Grand Sheik. Nah, Bapak Presiden di dalam pembicaraan juga mendorong pembentukan markas Tatwir Al-Azhar untuk cabang Indonesia. Yang kedua, isu kedua yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah mengenai pentingnya perdamaian dan toleransi. Bapak Presiden menyampaikan bahwa saat ini perang dan konflik terjadi di mana-mana, termasuk di Gaza. Oleh karena itu, Bapak Presiden menekankan pentingnya kita untuk terus menyuarakan gencatan senjata yang permanen, mempermudah akses bantuan kemanusiaan, dan pentingnya segera perdamaian dapat diwujudkan. Di dalam menanggapi hal ini, Grand Sheik sangat setuju dengan pandangan Bapak Presiden bahwa perang harus segera diakhiri dan perdamaian harus diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah persatuan di dunia ini. Negara-negara dunia semua harus mendorong perdamaian di Gaza, perdamaian untuk bangsa Palestina, termasuk juga persatuan di antara negara-negara Muslim. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah Mesir telah banyak memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, dan tentunya ajakan perdamaian, Bapak Presiden menyampaikan ajakan perdamaian dari Grand Sheik akan sangat berarti bagi bangsa Palestina. Hal ketiga yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait pentingnya penguatan dialog antaragama. Bapak Presiden mengatakan Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk, dan toleransi adalah DNA Indonesia. Dan Bapak Presiden menjelaskan mengenai Pancasila, Bineka Tunggal Ika, dan dari dekat Indonesia terus mengikuti peran dan reputasi dari Al-Azhar dalam mendorong toleransi dan moderasi. Dan Bapak Presiden menekankan pentingnya upaya bersama untuk meningkatkan nilai toleransi dan perdamaian. Melalui dialog lintas agama, guna mencegah tumbuh suburnya ekstremism dan Islam phobia. Jadi tiga hal itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden di dalam pertemuan dengan Grand Sheik Al-Azhar. Sebagai informasi di luar pertemuan itu, teman-teman, jadi mesej mengenai pentingnya perdamaian, pentingnya toleransi, saling menghormati, dan sebagainya akan terus dibawa oleh Indonesia, termasuk di dalam diplomasi Indonesia. Karena diplomasi Indonesia kental dengan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Dan sebagai informasi bahwa pada tanggal 10 dan 11 besok dan lusa, Indonesia akan menjadi tuan rumah Conference on Cross Cultural Religious Literacy. Jadi konferensi ini akan dihadiri oleh banyak sekali negara. Sekali lagi untuk menekankan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan pentingnya perdamaian, ada salah satu yang akan hadir adalah sekjen dari Higher Committee for Human Fraternity dari UAE. Dan tentunya September, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa Sri Paus akan insya Allah akan melakukan kunjungan ke Indonesia. Jadi ini sebuah satu rangkaian yang mengirimkan pesan yang sangat kuat mengenai pentingnya perdamaian, toleransi, saling menghargai. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.